Makasih ya Sipa Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di share juga ya Akhirnya muncul juga kebersamaan mereka Saat suap-suapan Makan rendang Hingga beberapa makanan Yang merupakan kiriman Dari sahabat Lesti Tentu rendang spesial Masakan Ibu Bilar Ros Maladewi Membuat Lesti selalu kangen Tetapi yang paling bikin kangen adalah Rizky Bilar Makanya setiba di Jakarta Ya langsung cus tancap gas Ke rumah Bilar Untuk mencicipi rendang Dan juga kangkung Kangen sama doinya Lihatlah keselan mereka berdua I'm begging I'm begging, begging you Coba yang ini Enak banget Enak banget I'm begging, begging you Ini Makasih ya Siva Mantep Insya Allah Dikirimin Eh Ini enak banget Mas panas Tangan dasar Saksikan Siva makasih sayang Ya tak hanya Lesti yang kangen sama rendang Tapi kita sekalian Sudah pada kangen Akan kikiutan mereka berdua Apalagi di hari ini Yang mana Rizky Bilar libur syuting Oleh Tain bersama doinya Yakni Lesti Isarat kerindahan itu Sudah diungkapkan Lesti Beberapa waktu lalu Di IGS nya Begitupun Hal senada Hal sebaliknya juga Diungkapkan Oleh Rizky Bilar Di IGS nya Kekangenan Akan kekasihnya Yang masih ada Di canjur Dan di hari ini Sambil merikmati rendang Mereka Suap-suapan Dan tentunya Membuat kita Tambah kangen Lihat 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 guys Seru kan guys Keseruan Ya Kenikmatan Mereka Berdua Bisa Menyaksikan Kita sama Kebersamaan Lesti dan Bilar Yang sudah Didemenin Sudah dikangenin Sama kita Sekalian Sedari kemarin Kita sudah Nguntit Rizky Bilar Yang pergi syuting Hingga Rupanya Di hari ini Mereka Kuali Time Untuk Bersama-sama Memujudkan Putih kerajaan Mereka Selama ini Yang sudah lama Tidak Kita Bisa bertemu Dalam Satu Ikatan Ya Pertemuan Setelah Semasa Happy Anniversary Yang ke-1 tahun Anniversary Yang ke-12 bulan Tentunya Hal tersebut Membuat Semua Orang Terutama Family Menunggu Kabar Baik itu Apalagi Pemberlakuan PPKM Masih Dipertanyakan Yang awalnya Akan Dihentikan Pada Panggal 25 Bulan Juli ini Tetapi Apapun Kita masih Menunggu Keputusan Pemerintah Kita berharap Semoga di Momen Anniversary Yang ke-1 tahun Ini Acara Yang diinginkan Oleh Lesti Dan Bilar Spesial Sekali Dalam Umur Hidupnya Makanya Mereka Relak Menunda Prosesi Yang sudah Mereka Impikan Tetapi Tentunya Tuhan Punya Rencana Yang lebih Baik Tentunya Tuhan Punya Sesuatu Yang spesial Untuk Mereka Semoga Walaupun Tak bisa Menikah Di Monversary Mereka Yang ke-12 Bulan Dimana Satu Tahun Pertemuan Mereka Di OMS Tak bisa Dirayakan Dengan Hari Pernikahan Oleh Mereka Tentunya Yang Maha Kuasa Sudah Punya Rencana Indah Untuk Lesti Dan Bilar Baiknya Kita Selalu Support Dan Dukung Kapal Kita Semoga Apapun Yang mereka Rencarakan Bisa Berjalan Lancar Dan Maksimal Sesuai Harapan Dan Semoga Juga Pandemi Negeri Kita Ini Bisa Segera Diselesaikan Bisa Segera Kembali Pulih Seperti Sediakala Makanya Bagi kalian Yang Masih Pernasalah Dengan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Mereka Berdua Jangan lupa Langsung Klik Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Agar Kalian Tak Ketinggal Informasi Dan Kabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Yang Lagi Kencan Lagi Swap Sapa Lagi Mesra Mesra Di Hari Tentuntar Akan Tambah Mesra Hari Minggu Malam Senin Kencan Yang Biasa Mereka Lakukan Oke Terima kasih Lama Nonton Yuk Bye Bye Bye